Alhamdulillahirrohabilalamin, pemirsa Karfah Channel yang diramati Allah SWT, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, tadi kita sudah menyimak pemaparan mengenai dosa besar, meninggalkan puasa di bulan Suci Romabon yang ternyata menjadi bagian daripada dosa besar dan mengkodoknya itu banyak sekali hari harus dikodok dan juga bahkan menundang kodoknya adalah sesuatu hal yang sangat berdosa atau sebuah keharaman pula. Nah berikutnya pada segmen ketiga ini kita akan menyimak, kalau kita tadi sudah mendapat pemaparan bahwa meninggalkan puasa di bulan Suci Romabon adalah dosa besar, lantas bagaimana seharusnya peran negara untuk menjaga umat ini, yaitu umat Islam, supaya mengkodisikan mereka, supaya tidak sampai meninggalkan puasa Romabon tanpa uzur syari. Nah untuk itu, kita simak langsung pemaparannya dari guru kita, Gus Azizi Fattani. Faliatafadol nasyukurah. Alhamdulillah, para pemirsa Karfah Channel yang dirahmati oleh Allah SWT, meninggalkan puasa di bulan Romabon, atau di siang hari bulan Romabon, itu merupakan dosa besar, karena ancaman tadi itu, mengkodoknya tidak bisa. Itu adalah taglit, bentuk taglit, bentuk kerasnya ancaman. Tidak bisa dengan satu tahun, itu artinya dia harus benar-benar bertobat dan benar-benar insaf dan banyak beramal salih untuk menutupi dosa tersebut. Pertama dengan amaliah puasa. Maka, di dalam Islam, meskipun kemudian dosa besar ini tidak ada hukumannya yang mukaddar di dunia. Meskipun demikian, bukan berarti orang bisa bebas tidak berpuasa di dunia. Di dalam Islam, hukuman itu ada dua macam. Atau ada tiga macam. Ya, ini hudud dan kemudian yang kedua adalah ta'zir. Dan kemudian jinayat. Nah, hudud ini adalah hukuman al-uqubah al-muqaddarah syara'an. Yaitu hukuman yang telah ditentukan bentuk-bentuknya dan ukurannya secara syara'i. Bahwa mencuri itu dengan nisop sekian, nisop rempat dinar, maka dipotong tangannya dan tangan yang dipotong itu sampai pergelangan, diawali dengan tangan kanan dulu jika mencuri satu kali. Atau pembuktian satu kali pencurian. Meskipun pencuriannya telah terjadi berulang-ulang, tapi terbukti dalam pengadilan. Maka dipotongnya tangan kanan sampai pergelangan. Itu contoh dari hudud. Tapi untuk meninggalkan kuasa, ini tidak ada hukuman secara persis dalam artian ditetapkan bentuknya dan ukurannya secara syara'i. Akan tapi bukan berarti bebas hukuman. Melainkan di dalam Islam ada jenis atau bentuk hukuman kedua, yaitu ta'zir. Ta'zir itu adalah untuk kemaksiatan-kemaksiatan yang hukumannya belum ditentukan secara persis oleh syara'i bentuk dan ukurannya. Seperti meninggalkan puasa ini. Meninggalkan puasa ini belum ada. Baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi. Bagaimana hukumannya. Tapi kemudian boleh bagi seorang khalifah atau seorang khadi yang mewakili khalifah dalam menetapkan hukuman atas pelaku. Itu untuk kemudian berijitihad. Untuk kemudian khamar. Yang minum khamar di siang hari bulan Ramadan. Dan saat itu adalah di masa kekhilafahan Sayyidina Adi bin Abi Talib. Radhiallahu anhu wa karramallahu wa jihah. Dan saat itu terbukti di pengadilan. Bahwa dia telah minum khamar di siang hari bulan Ramadan. Berarti ada dua hal yang memberatkan di situ. Pertama minum khamar. Ini termasuk dosa besar. Itu nanti akan ada di urutan keberapa begitu. Di dalam kitab Al-Kabair. Yaitu dosa minum minuman keras atau minuman yang membabukkan. Yang kedua dia melakukannya di siang hari bulan Ramadan. Maka kemudian khalifah Ali bin Abi Talib menetapkan hukuman bagi dia. Cambukan. Hukuman cambukan. Karena itu adalah hak. Hukuman yang telah ditentukan bentuk dan kadarnya oleh syaraf bagi orang yang minum khamar. Yaitu empat puluh cambukan. Lalu kemudian empat puluh cambukan ini setelah itu di keesokan harinya. Itu kemudian khalifah Ali bin Abi Talib menghukum orang tadi itu atau menambahkan hukuman. Yaitu dengan dua puluh kali cambukan. Jadi ditambah hukuman dua puluh kali cambukan. Apa kata beliau yang sebelumnya itu empat puluh cambukan. Atau ada riwat menyatakan delapan puluh kali cambukan. Itu adalah untuk minum khamarnya. Sedangkan dua puluh kali cambukan ini adalah linti hakikat. Karena kamu telah menodai hormatah Ramadan. Yaitu bulan suci Ramadan. Dengan melakukannya di siang hari bulan Ramadan. Dan itu berarti ini dua puluh kali cambukan ini termasuk ta'zir. Sedangkan sebelumnya adalah termasuk hudud. Maka bagi negara itu memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menjaga umat Islam. Itu dari afi neraka. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan. Ya ayuhalladina amanu ku anfusakum wa ahlikum na' Di mana makna ahlikum itu bukan sebatas keluarga. Tapi juga termasuk diantaranya adalah mereka-mereka yang ada di bawah pengurusan kalian. Kalau dia pemimpin Muslim maka. Rakyatnya itulah yang menjadi tanggung jawab dia. Untuk dia jaga dari sengatan afi neraka. Sehingga dalam Islam negara itu punya keperdulian. Menjaga umat dari afi neraka. Tidak membiarkan. Sebagaimana dalam sistem demokrasi yang menganut kebebasan bertingkah laku. Di mana seorang hamba melakukan apa saja yang dikehendakinya selama tidak melanggar hukum-hukum positif. Itu dibiarkan. Meskipun itu melanggar hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Melanggar kehormatan agamanya. Bahkan termasuk dia keluar dari Islam. Yang murtad itu akan dibiarkan oleh negara. Dan bahkan dilindungi. Itu berbedanya dengan bagaimana sistem Islam itu mengaturnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi seorang khalifah atau seorang khadi. Maka boleh menetapkan hukuman. Bagi siapa-siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dan itu ketahuan. Dan itu kemudian diproses secara resmi dalam pengadilan. Jadi tidak sumbarangan dihukum. Tapi diproses dalam pengadilan ada pembuktian. Jika memang terbukti dengan saksi. Atau tanpa saksi dengan pengakuan pelaku. Dan dia menyatakan bertobat. Maka boleh bagi seorang khadi. Atau seorang hakim. Atau seorang khalifah. Untuk menentukan hukumannya. Hukumannya mulai dari nasihat. Mulai dari nasihat. Kemudian bisa keatasnya. Yaitu dengan tershir. Yaitu dengan diumumkan di khayalah ramai. Bisa juga dengan ditambah cambukan. Dan cambukan itu dilakukan di depan umum. Sebagai bentuk. Agar muncul zawajir. Yaitu efek jerak. Bagi masyarakat. Maupun bagi pelaku. Dan itulah yang selama ini terjadi atau dilaksanakan dalam pemerintahan Islam. Sehingga masyarakat itu masyarakat yang kondusif dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan masyarakat yang serba bebas. Dimana justru terbalik. Dimana orang yang melanggar hukum-hukum Allah. Itu harus dihargai. Atau harus. Dimana harus dihormati dan diberi hak. Untuk melanggar ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Inilah yang terjadi saat ini. Fakta atau realita yang tidak sesuai dengan bagaimana. Seharusnya yang ada dalam masyarakat Islam. Dengan diterapkannya syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Paling tidak jika ada pelanggaran. Maka pelanggaran itu tidak di depan umum. Karena apabila pelanggaran itu di depan umum. Akan merusak masyarakat. Bagaimana kalau sembunyi-sembunyi. Ya sembunyi-sembunyi. Kalau memang tidak terbukti di dunia. Maka akan terbukti nanti di akhirat. Dan dalam Islam. Hukuman itu tidak berhenti di dunia. Tapi bagaimana seorang hamba juga akan terlunasi. Hukumannya. Atau segala kemaksiatan yang dilakukannya. Di akhirat kelak. Karena dalam Islam. Pelaksanaan hukuman. Itu memiliki dua dimensi. Yaitu dimensi dunia. Dan dimensi akhirat. Ini berbeda dengan hukum positif sekuler. Yang tidak memiliki konsep akhiratnya. Dimana hukum di dunia itu tidak ada kaitannya dengan akhirat. Bahkan berkebalikan. Hukuman di dunia bertentangan dengan hukuman yang seharusnya. Yang justru itu akan menjadikan dosa. Bagi pelaksana hukum atau penegah hukum. Dan juga tidak bisa menjadi kafarat bagi yang terkenai hukuman. Kalau dalam hukuman syar'iyah itu ada jaminan. Dimana hukuman syar'iyah ini. Baik itu berupa kudud, maupun jinayat, maupun ta'zirat. Itu akan menghukurkan atau menghapuskan hukuman di akhirat. Meskipun pelakunya dihukum tanpa keikhlasan di dunia. Tapi dia terkenai hukuman itu. Maka di akhirat dia akan dibebaskan dari hukuman atas kemaksiatan yang dilakukan di dunia tersebut. Untuk kemaksiatan yang sedang terjadi atau dihukum di dunia tersebut. Jadi begitu saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Semoga kita semakin dijadikan bersemangat dalam mencintai syari'at-syari'at Allah SWT. Dan berharap untuk kemudian bisa diterapkan di bumi Allah SWT. Dan kehidupan kita yang sementara di dunia ini. Menjadikan kehidupan yang penuh berkah. Kehidupan yang rahmat. Sebagaimana Islam diturunkan. Rasul diutus. Itu sebagai rahmat bagi seru sekalian alam. Baik bagi Muslim. Termasuk juga kepada non-Muslimnya. Mereka akan mendapatkan juga keamanan, ketentraman, kesejahteraan dalam menolongan Islam. Baik begitu saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Berarti apabila diantara kita ada yang meninggalkan puasa secara sengaja tanpa utul syari'at. Dan baru tahu dengan penjelasan ini. Maka segera mungkin mengkodaknya. Jika tahunya sekarang, berarti besok mengkodak hari Jum'ah. Hari Jum'ah bukankah dilarang berpuasa? Tidak mutlak. Boleh berpuasa karena sebab tertentu. Bukan karena mengkhususkan di hari Jum'ah. Nah barangkali kami cukupkan itu. Pembahasannya semoga diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita semua dan diberi khusnul khatimah. Amin. Ya Rabbil Alamin. Kita akhiri dengan doa. A'udhu billahi minas syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ala Sayyidina Muhammad. Wa radiyallahu an kulli sohabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdashyakirin. Hamdannaimin. Hamdanyu'afi ni'amahu ya'afi'u mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbagi lijaladi wajikal kareem du'adimu sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatiha limahbuli wal khatimi limasabaqan nasiril haqbi bilhaqi walhaadi ila suratikal mustaqim. Wa ala alihi wa ashabihi haqqa fadri wa mihtarihi al-azim. Allahumma salli ala min khasyatika ma ta'udu bihi baynana wa bayna ma'asyatik. Wa min ta'atika ma tubaliguna bihi jannatak. Wa minal yaqini ma tuhawinu bihi alayna masahibat dunya. Wa matya'na Allahumma bi'asma'ina wa abasarina wa kuwatina. Abadama abqaitana wa ahyaitana. Wajalul waritha minna. Wajal fa'rana ala manzalamana. Wansurna ala man adana. Wala tajal musibatana fi dinina. Wala tajal dunya akbar hammina. Wala mablagha ilmina. Wala ilan nari masirana. Wajalil jannatah yadarana. Wala tusallit alayna bidunubina man la yakhafuka fina wala yarhamuna. Rabbana abtah baynana wa bayna qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fi dunia hassanah wa fil akhirati hassanatawakina tabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwafiq ila qawmina tarik. Mohon maaf ababila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan doa yang dipanjatkan tadi. Maka berakhirlah kajian kita pada pagi hari ini. Namun pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah SWT. Dimanapun Anda berada. Sebelum kita mengakhiri karomah fajar pada pagi hari ini. Perlu kami sampaikan beberapa kajian dan juga kegiatan yang akan terlaksana di Kafah Channel ini. Yang pertama kami ingatkan jadi setiap malam, setiap hari pada pukul 19.00 akan ada program yaitu Akhbar Malam. Yaitu sajian informasi aktual, edukatif menurut perspektif Islam. Kemudian yang kedua yaitu kajian malam pada hari ini nanti malam tepatnya pada pukul 19.30 sampai 21.00 akan diisi oleh Coach Taufik yang akan membahas atau mengisi rubrik Muslim Entrepreneur. Dan jangan lupa pula besok pagi, yaitu Karomah Fajar edisi hari Jumat akan diisi oleh guru kita Ustadz Muhammad Ihsan Abdul Jalil. Yang akan mengisi materi tentang kajian hadis yang pada besok pagi akan masuk di materi mencintai saudara Muslim seperti mencintai diri sendiri. Nah itulah beberapa program yang patut untuk diikuti oleh sekalian jamaah di Kafah Channel dimanapun Anda berada ini. Dengan berakhirnya doa tadi dan juga informasi yang telah kami sampaikan maka berakhirlah kegiatan Karomah Fajar kita pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan atau membawakan acara. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali pada pekan depan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.